Saya mau berbincang sedikit tentang cari kerja di Amerika ya, bagaimana kita mencari kerja dan apakah yang kita lakukan kalau kita mau cari kerja di Amerika Hai semuanya, apa kabar kalian? Kalian bersama saya, saya seorang istri, ibu dan saya juga kerja sebagai seorang psikoterapis di Amerika Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan juga yang barusan join di channel saya, salam kenal dari saya, mungkin kalian kurang tahu sedikit tentang saya Saya seorang istri dan ibu dan saya tinggal di Amerika dan kalau kalian lihat vlog-vlog saya yang sudah lama mungkin kalian akan lebih kenal dengan saya Jadi kalau kalian ada waktu, coba kembali lihat vlog-vlog saya yang sudah di masa lalu, karena saya kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak, karena tergantung dengan kesibukan saya Dan kali ini saya mau berbincang sedikit tentang cari kerja di Amerika, bagaimana kita mencari kerja dan apakah yang kita lakukan kalau kita mau cari kerja di Amerika Karena budayanya lain dari Indonesia dan juga di negara-negara Asia lain ya Jadi saya ada beberapa poin untuk saya sampaikan dengan kalian, biar kalian to prepare gitu Kalau terutama untuk adik-adik ya mbak-mbak yang mau ke Amerika, mungkin ke Eropa, saya kurang tahu Eropa itu budayanya gimana Jadi saya hanya bisa berbicara dan memberikan pengalaman saya tentang kebudayaan Amerika, bagaimana mencari kerja di Amerika Dan ini mungkin lain dengan pengalaman orang lain ya, jadi tidak bisa disamaratakan Ini just general saja, kalau ada yang tahu lebih banyak silahkan komen di bawah, di burung juga Karena ada teman saya yang dia seorang HR, jadi dia lebih tahu tentang bagaimana untuk mendapatkan kerja di Amerika Oke, first of all, poin nomor satu, udah saya catat di sini ya, biar saya nggak lupa Poin nomor satu adalah status ya Kalian harus berstatus legal, mungkin ada sih orang ilegal kerja, tapi itu tidak baik ya, tidak dilindungi oleh hukum karena ilegal Jadi, first of all, kalau mau kerja legal, kalian statusnya harus legal First of all, kalau kalian marry dengan pasangan kalian orang Amerika Atau orang Indonesia yang tinggal di Amerika, mungkin ya, saya kurang tahu status apa kalian Tapi saya, karena saya menikah dengan orang Amerika, jadi status saya legal di sini Dulu saya pakai green card, tapi sekarang sudah masuk negara sini ya Jadi status legal, satu ada green card, atau ada visa kerja, atau bisa juga student visa Tapi student visa itu sangatlah terbatas ya, karena dibatasi oleh universitas kalian Berapa jam kalian bisa kerja Mungkin juga dari Departemen Imigrasi juga membatasi berapa jam student visa itu bisa dipakai untuk kerja Karena kan tujuannya untuk belajar, bukan untuk kerja ya Tapi masih dikasih kayak kelonggaran gitu Jadi itu tidak bisa digunakan kerja untuk full time ya Oke, first, status ya Yang kedua adalah Di sini itu, kalau ngelamar kerja, resume kalian, atau CV kalian itu biasanya tidak dilampirkan foto Dan tidak dilampirkan, maksudnya tidak dilampirkan foto Kalau di Indonesia zaman dulu mungkin ditaruh foto ya, saya kurang tahu Soalnya saya nggak pernah kerja di Indonesia, cuma tahu aja gitu Dan gender, jenis kelamin itu biasanya nggak dimasukkan dalam CV atau resume Di sini nggak ada tuh Terus umur, umur juga nggak ada, nggak ditaruh umur di situ ya Jadi juga suku, race ya Suku itu biasanya juga tidak tercantum di dalam resume Jadi, diskriminasi itu tidak ada gitu Mungkin ada sih, tapi tidak spoken gitu Karena diskriminasi itu kan dilundungi oleh hukum Orang tidak bisa mendiskriminasi orang gitu Dari, base dari umur, dari gender, atau dari suku seseorang Jadi kita itu fair gitu Oke, terus, license dan certificate dan degree Apa namanya itu, kayak certificate sarjana dan segala macam gitu Atau certificate kalau kalian seorang dokter, seorang nurse, atau perawat Seorang psikoterapis seperti saya Atau apa aja lah, orang yang apa ya Kerja di salon juga ya, hairstylist Semua harus punya certificate, tukang pijat Semuanya harus punya certificate di sini Jadi, di situ ada rule-nya, ada peraturannya Tidak suka-suka kasih pijat orang tuh Suka-suka bikin rambut orang Harus ada certificate-nya Dan certificate-nya itu biasanya dipasang gitu ya Kalau kalian ke salon kan ada itu Pasangnya, license-nya, expire tahun berapa gitu Sama juga dengan saya Saya ada license-nya terpampang di situ Jadi, kalau saya ada pasien, mereka bisa melihat siapa saya Saya graduated dari mana, license saya apa Itu kan hak publik untuk mengetahui siapa saya Dan apakah license saya masih aktif apa enggak Jadi, tidak semena-mena ya di sini ada aturannya Jadi, kalau seumpamanya saya kan sudah selesai kuliah Jadi, untuk praktek saya harus mengambil tes dari negara bagian Minnesota Jadi, saya harus mengambil tes, harus pas Kalau enggak pas, saya tidak bisa mendapatkan izin praktek itu Jadi, kuliah saja enggak ada gunanya Enggak bisa Kita harus mempunyai izin praktek Dan begitu juga untuk dokter, lawyer, dan segala macamnya Headdresser, massage, massage Maksudnya tukang pijat, massage ya Massage therapist itu Harus semuanya ada mendapatkan sertifikat Biar mereka itu bisa praktek ya Tidak seenaknya saja Jadi, mereka mungkin mengambil kursus Ngambil kursus lulus Terus, mereka harus mengambil tes untuk pas izin praktek gitu Jadi, kalau kalian mau meng-apply Atau mendapatkan kerja di bidang profesional Yang begitu, kalian harus siap-siap untuk mendapatkan sertifikat ya Mungkin kalian di Indonesia sekarang headdresser Kalau ke sini mau jadi headdresser Kalian harus kuliah lagi Maksudnya kursus gitu Untuk mendapatkan license atau sertifikat gitu Anyway, itu gambaran general aja Gambaran umumnya Kalau kalian ada pertanyaan Silahkan tanya di bawah Mungkin ada mbak-mbak lain yang sudah di Amerika bisa membantu Dan mungkin saya bisa membantu ya Terus, yang ini ya Kalau kalian mau kerja di Seperti kasir di McDonald's kah? Untuk prepare Apa? Foodie Apa maksudnya? Tukang masak di belakang Di restoran Itu biasanya kalian tidak memperlukan Apa ya? Sarjana Tidak memerlukan segala tetei bengeknya Kalian apply kerjaan Terus biasanya itu minimum requirement juga SMA atau GED GED itu selevel dengan SMA Tapi General Education Degree ya Itu biasanya Kalau orang tidak lulus SMA Mereka bisa masih mendapatkan GED Seandainya Mereka drop out waktu high school Dan mereka mau mendapatkan Certificate atau Atau high school ya Selevel high school Mereka harus mengambil GED Itu bisa disamakan juga Dan GED juga itu Kalau kalian seandainya Orang itu drop out di high school Dan mereka Mereka niatnya Mempeliah lagi GED juga bisa dipakai Jadi di Amerika Itu banyak kesempatan sekali Jadi kalian Nggak usah Khawatir gitu Di sini kesempatan itu banyak sekali Asalkan kalian bisa Menggunakan kesempatan itu Betul Terus Untuk Ini tadi Status Terus Resume Atau CV Terus license Dan Sekarang ada Saya mau bicarakan tentang Rujukan ya Atau reference Bener nggak ya Rujukan references Jadi kalau kalian melamar kerja Biasanya kalian harus Di application itu Atau di resume Kalian harus mencantumkan Biasanya setidaknya Tiga references ya Satu dari mungkin Bos lama Atau professional references Yang kedua adalah Reference Yang biasa untuk teman Dan Dan mungkin Kalian bisa kasih dua Atau tiga ya Professional Dan personal references Jadi kalau Kalian mau kasih references itu Kalian tidak boleh Kasih reference Keluarga kalian Suami kalian Mertua kalian Kakak ibar Kalian itu Nggak bisa dipakai Jadi kalian harus Punya teman Yang bisa memberikan Kalian reference Dan kalian harus Kasih teman itu Kalau Hei Saya pakai kamu Untuk reference Boleh enggak Gitu Orangnya Abisnya Ya Nggak apa-apa Silahkan Biasanya Kalau mereka Mau telpon Tanya orang tersebut Sudah berapa lama Kalian tahu Sama lain Gitu lah Mereka mau tanya Tentang karakter Anda Jadi Kalau Kalian Barusan Nyampe di Amerika Dan belum punya kerjaan Dan segala macam Saya Anjurkannya Paling penting Mungkin Satu adalah Mungkin Get immersed in the community Maksudnya Ikutlah dalam komunitas Di lingkungan Anda Atau mungkin Gereja Atau masjid Atau apa-apa yang kalian Yang Feel comfortable Atau ibu-ibu Lokal disitu Dan juga Menurut saya Volunteer itu Bagus banget Karena Disitu Kalian Bisa Membangun Apa ya Social State Bukan social status Untuk Climbing status Maksudnya Bisa mengetahui Lingkungan disitu Dan kalian juga Bisa mendapatkan Reference Nantinya Kalau memelamar Pekerjaan Karena Kalau kalian Volunteer Itu Just basic level Kalian bisa Belajar Bahasa Inggris Nya orang sini Bisa belajar Berkomunikasi Dengan Confident Dan juga Akan membangun Rasa percaya diri anda Yaitu Volunteer Sangat bagus sekali Lebih bagus lagi Kalau langsung Bisa dapat kerja Tetapi Kalau kalian Tidak Ada pengalaman Dari Indonesia Tidak ada Experience Tidak ada Reference Dari Indonesia Mungkin Kalian Dengan Bervolunteer Itu Kalian bisa Mendapatkan Reference Dari Manager Anda Atau Staff Disitu Yang Kalian Menjadi Teman Jadi Itu Lebih akan Membangun Di Masa akan Datang Itu Saran saya Lebih Bagus Sekali Daripada Tinggal di rumah Lebih baik Volunteer Dan juga Itu Akan Mengurangi Rasa Depresi Karena Kebanyakan Orang Yang Baru Pindah Itu Adjustment Sangat Susah Sekali Karena Budayanya Juga Lain Dan Semuanya Lain Jadi Mungkin Secara Mengetahui Komunitas Di Lingkungan Anda Harus Yang Hati-hati Juga Jadi Kalian Bisa Meng-improve Diri Kalian Sendiri Dan Bagus Untuk Mental Health Kalian Jadi Kalian Tidak Judeg Di Rumah Atau Bosen Kalian Lebih Happy Mungkin Bagus Untuk Pernikahan Kalian Kalau Kalian Lebih Happy Daripada Sedih Di Rumah Karena Adjustment Itu Sangat Apa Ya Enggak Apa Ya Sangat Apa Namanya Sangat Sulit Sepertinya Ya Karena Makanan Beda Teman Beda Keluarga Jauh Jadi Di Dalam Mental Health Ini Ada Juga Diagnosis Namanya Adjustment Disorder Adjustment Disorder Itu Biasanya Simptom Simptom Dalam 3 Bulan Orang Itu Adjustment Disorder Itu Bisa Juga Dengan Anxiety Dengan Depresi Bukan Depresi Sendiri Bukan Anxiety Tapi Adjustment Anxiety Atau Depresi Yang Disebabkan Perubahan Dalam Hidup Seseorang Itu Adjustment Disorder Ada Yang Saya Sudah Bilang Ada Yang Dengan Anxiety Ada Yang Depresi Jadi Mungkin Dengan Kalian Lebih Aktif Di Luar Rumah Kalian Akan Apa Ya Mengurangi Rasa Depresi Atau Anxiety Dan Juga Membangun Diri Sendiri Oke Cukup Ini Sampai Mental Health Karena Saya Seorang Psikoterapis Saya Banyak Mengalami Banyak Orang Yang Pindah Kesini Dan Mengalami Adjustment Disorder Karena Yang Anyway All right Let's Okay Let's Move On Dengan Ini Jam Berapa Ini Udah Jam Setengah Sepuluh Oke Makanya Pengalaman Itu Penting Sekali Tadi Saya Bilang Volunteer Kalau Belum Berenang Volunteer Kalau Tidak Ada Pengalaman Kerja Terus Yang Kebar Apa Ini 12345 Jaga Professional Jangan Membakar Jembatan Maksudnya Membakar Jembatan Itu Kalau Kalian Kerja Di Tempat Lain Dan Kalian Gak Suka Jangan Menjelek Jelekan Company Tersebut Jangan Menjelek Jelekan Karena Apa Kalian Memerlukan Merujukan Dari Situ Nanti Kalau Melamar Kejaan Yang Akan Datang Jadi Kalau Kalian Gak Suka Ya Diam Ajalah Mungkin Bicaranya Dengan Orang Yang Terpercaya Jadi Jangan Menjelek Jelekan Secara Umum Itu Tidak Profesional Banget Gitu Jadi Jaga Nama Don't Burn The Bridges Kalau Dalam Bahasa Inggris Jangan Bakar Jebatan Kalau Jebatannya Terbakar Kalian Gak Bisa Nyebrang Kesana Terus Yang Terakhir Yang Saya Mau Bahas Ini Video Pendek Pendek Saja Yang Terakhir Adalah Networking Apakah Networking Di Amerika Itu Juga Berfungsi Apakah Penting Apakah Apa Seperti Di Indonesia Networking Itu Sangat Penting Sekali Sangat Penting Meskipun Di Amerika Karena Apa Networking Itu Kalau Kalian Seandainya Ada Company Mau Meng Hire Administrasi Staff Biasanya Mereka Akan Bertanya Dima Staff Lain Kita Mau Meng Hire Orang Untuk Kerja Di Frandes Administrative Apa Apa Gitu Terus Kalau Kalian Atau Ada Orang Yang Mau Cari Kerja Coba Dih Karena Apa Daripada Company Itu Memberikan Iklan Di Luar Karena Membayar Mahal Lebih Tahu Mendapatkan Informasi Atau Mendapatkan Orang Yang Mereka Tahu Dari Lingkungan Tersebut Jadi Itu Mengirip Uang Juga Untuk Company Dan Biasanya Orang Yang Dikenal Lebih Bagus Gitu Gak Kita Kalau Ada Koneksi Itu Merasa Lebih Familiar Gitu Ya Jadi Disitu Mungkin Akan Lebih Mendapatkan Kerja Lebih Cepat Daripada Orang Yang Tidak Tahu Siapa Siapa Jadi Networking Itu Penting Sekali Contohnya Networking Ini Saya Dulu Kan Kerja Di Organisasi Besar Sebelum Saya Berhenti Untuk Menjadi Ibu Rumah Tangga Dan Supervisor Saya Suka Saya Banget Dan Dia Bilang Waktu Saya Masih Di Rumah Sama Johan Eh Kamu Kenapa Enggak Kerja Part Time Di Sini Kita Memerlukan Kamu Karena Dia Sudah Tahu Bagaimana Kerjaan Saya Tapi Saya Karena Sudah Memutuskan Untuk Tidak Kerja Mau Di Rumah Full Time Saya Tidak Terima Terus Saya Ketemu Ibu Terus Tahun Kalau Johan Sudah Umur Tiga Tahun Terus Saya Ketemu Ibu Ibu Yang Dia Seorang Senior Sekoterapis Di tempat Saya Kerja Ini Sekarang Saya Tahu Beliau Dari Sudah Lama Itu Beliau Itu Teman Ibu Mertua Saya Teman Mama Mertua Saya Jadi Kita Ketemu Di Toko Hei Kamu Lagi Apain Sekarang Oh Saya Di Rumah Saya Ngomong Anak Karena Saya Sudah Putusan Untuk Terjah Tinggal Di Rumah Mungkin Tahun Depan Saya Kembali Kerja Terus Beliau Yang Bilang Kenapa Nggak Kerja Beberapa Jam Sehari Nggak Apa Anak Ditinggal Satu Atau Dua Jam Terserah Kamu Pokoknya Jam Feksible Banget Oh Gitu Ya Terus Beliau Bilang Iya Terus Di Encourage Saya Untuk Mengapply Jadi Waktu Johan Dika Setengah Tahun Akhirnya Saya Menaplikasi Atau Melanggar Kerjaan Di Tempat Sekarang Ini Saya Langsung Dipanggil Untuk Interview Guys Saya Bawa Resume Bawa CV Di Waktu Interview Pertama Pertama Saya Telepon Bos Nya Hey So And So Saya Mendengar Kalau Di Klinik Kalian Masih Mencari Seorang Psikoterapis Dan Saya Lulusan Ini Saya Punya Pengalaman Ini Apakah Saya Seorang Kandidat Yang Anda Perlukan Saya Bikin Interview Terus Saya Email Resume Saya Detak Untuk Manager Office Disitu Disitu Saya Dijadwalkan Untuk Interview Sudah Itu Interview Nya Berapa Orang Bos Itu Managernya Dan Empat Orang Interview Saat Itu Dan Mereka Friendly Banget Dan Mereka Sudah Tahu Siapa Saya Di Komunitas Karena Apa Ya Komunitas Kecil Jadi Mereka Sudah Tahu Mereka Dimana Saya Kerja Dan Segala Macam Dan Akhirnya Disitu Saya Diterima Dan Ini Saya Mau Share Pengalaman Jadi Networking Itu Penting Banget Jangan Lupa Jaga Professional Image Jangan Gossip Jangan Menjelekan Orang Itu Kan Kualitas Yang Kurang Bagus Jadi Networking Meskipun Di Amerika Tetap Penting Kenapa Kita Manusia Kita Merasa Selesa Dengan Orang Yang Kita Sudah Kenal Atau Kenal Dari Orang Lain Gitu Anyway Itu We Are Human We Are Social Nature Jadi Networking Itu Penting Banget Jangan Lupa Itu Anyway Ini Sudah Cukup Hampir 20 Menit Kalau Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Tanya Dan Silahkan Comment Di Bawah Tujuannya Ini Adalah Untuk Membantu Kalian Yang Mau Cari Kerjaan Di Amerika Dan Mungkin Sebagai Pengetahuan Saja Juga Bisa Dan Kalau Kalian Belum Subscribe Silahkan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Video Saya Yang Akan Datang Dan God Bless you Take care Salam Dari Amerika Bye Bye